Ya pemirsa babak baru kasus kematian gadis cantik bernama Dasifa 20 tahun yang jenazahnya ditemukan mengapung di Eks Kalian Batu Pata, Kepupaten Batenghari, masih bergulir. Direktur SRC Kriminal Umum Boda Jambi, Kompespo Andri Anantayudistira saat dijumpai awak media menyampaikan proses ungkap kasus yang sedang berjalan. Berikut liputannya. Saat dijumpai sejumlah awak media di Maboda Jambi pada 7 Juni 2024, Direktur SRC Kriminal Umum Boda Jambi, Kompespo Andri Anantayudistira menyampaikan progres dari proses ungkap kasus kematian gadis cantik bernama Nasifa 20 tahun yang jenazahnya ditemukan di Eks Kalian Batu Pata, Kepupaten Batenghari. Menurutnya, tim Direktur SRC Kriminal Umum Boda Jambi bersama dengan Polrestubo telah memeriksa setidaknya 26 orang saksi dari kasus ini. Adapun saksi yang diperiksa ini, ada yang telah dilakukan pemeriksaan berulang kali oleh kepolisian guna menggali informasi lebih dalam dengan tujuan mendapat titik terang dalam ungkap kasus ini. Lanjut Kompes Andri, di antara puluhan saksi yang diperiksa, polisi menganggap ada yang mengetahui ketika almarhum Nasifa keluar dari rumah malam hari sebelum jenazahnya ditemukan beberapa hari kemudian. Dan ini yang masih didalami. Kompes Andri juga menuturkan, selain memeriksa 26 saksi, pihaknya juga saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Ia mengharap dukungan moril kepada banyak pihak, agar kasus ini dapat segera terungkap dan menemukan titik terang. Masalah kasus di Kota Kari yang juga hanya pembunuhan dengan korban almarhumah sedari Nasifa. Teman-teman dari kores dan koda masih terus bekerja. Jadi prosesnya, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi. Yang diantaranya, seperti saya sampaikan pada dekat-dekat, tidak hanya satu kali-dua kali pemeriksaannya. Karena orang-orang yang kita anggap dekat dan tahu bagaimana dan kapan yang bersambungan itu keluar, bagaimana hari sebelum ditemukan beberapa hari kemudian menurut dunia, kita langsung mendalaman. Jadi sebabnya sekarang masih mendalaman, kita mengumpulkan bukti-bukti yang lainnya. Kami masih terus berusaha bersama dengan dekat-dekat dari kores untuk bisa mengukap segera perkara pemeriksaan yang terjadi di buka tangan hari dengan korban almarhumah sedari Nasifa. Ini mohon doanya dekat-dekat sekalian. Tim kami tetap mem-backup dan melakukan pendalaman-pendalaman serta mengajak istri yang lainnya. Terima kasih.